3 Cara Mengurangi Stres Sebagai Generasi Sandwich Menjadi generasi sandwich bukanlah kondisi yang mudah, terlebih bagi yang tidak berkelimpahan secara finansial. Dengan pendapatan bulanan yang mungkin tidak cukup besar, tentunya akan menjadi satu tantangan sulit untuk mencukupi semua kebutuhan banyak orang, seperti anak, orang tua, bahkan juga kakek nenek ataupun cucu. Selain itu, tentu saja harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Keadaan ini berpotensi menimbulkan kelelahan baik fisik maupun mental. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menjadi biang penyebab stres bahkan depresi. Diperlukan upaya agar tanggung jawab besar sebagai generasi sandwich tidak akan membuat kehidupan pribadi menjadi terabaikan, bahkan mengalami stres berkepanjangan. Menjalani tanggung jawab sebagai generasi sandwich yang merawat dan menangguh hidup orang tua merupakan suatu tantangan tersendiri. Berikut, tiga cara untuk mengurangi stres akibat tanggung jawab sebagai generasi sandwich, terutama dalam hal merawat orang tua sebagaimana dikutip dari forbest.com. Satu, meminta bantuan. Pertama dan terpenting, mintalah bantuan. Mintalah anggota keluarga lain untuk membantu merawat orang tua yang sudah lanjut usia, dan jaduatkan waktu itu agar semua dapat berkoordinasi dan mengikuti kesepakatan. Ini memberi kamu waktu istirahat dan juga untuk merawat diri. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak harus melakukan semua itu sendiri. Kamu bisa membuat rencana untuk berbagi tugas dengan anggota keluarga yang lain. Lakukan pinjauan terhadap pembagian tugas ini dan jika perlu, buatlah evaluasi. Ini juga baik untuk membangun kesadaran anggota keluarga yang lain terhadap tanggung jawab dan kesediaan untuk berkontribusi dalam menopang kebutuhan orang tuamu. Dua, berkomunikasi. Jagalah komunikasi dengan semua anggota keluarga, termasuk yang tidak tinggal bersama orang tua. Upayakan mereka juga mengetahui kondisi orang tua. Berikan dorongan agar mereka dapat menelpon atau mengunjungi orang tua sesekali. Ini akan mengurangi bebanmu dan pastinya orang tua juga akan merasa senang. Tiga, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Luangkan dan nikmati waktumu bersama orang tua. Kamu bisa menikmati kebersamaan dan sekedar berbincang-bincang. Cobalah juga melakukan kegiatan yang kamu dan orang tuamu sukai. Mungkin kegiatan berkebun, melukis, ataupun memasak. Ini bermanfaat untuk mengurangi stres bagi kamu dan orang tuamu. Dengan cara-cara di atas, kamu dapat sedikit mengurangi bebanmu. Hubungan dengan semua anggota keluarga yang lain juga bisa menjadi lebih dekat. Dan dengan adanya dukungan finansial dari anggota keluarga yang lain, tentunya akan sangat membantu agar kebutuhanmu juga tetap bisa terpenuhi. Yang tak kalah penting adalah kamu bisa berbakti kepada orang tua tanpa lupa berbahagia dan tak kehilangan kehidupanmu sendiri. Terima kasih telah menonton!